Stakeholder Satker Pendidikan Cilenyi berikan bantuan 19 anak yatim piatu. Wadah Balat Info Burinya, stakeholder di Satuan Kerja Pendidikan Cilenyi, K3S, PGRI, Ketua Satker, para kepala sekolah, serta para penilik dan pengawas, memberikan bantuan untuk anak yatim piatu dan anak berprestasi, berlangsung di Aula PKG Jalan Terusan Ciburial, Desa Cilenyi Kulon, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, pada Senin, 30 Januari 2023. Bantuan tersebut, bertujuan sebagai upaya hadirnya stakeholder di Satuan Pendidikan Cilenyi, untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang terdekatnya, terlebih khusus orang tua. Para anak yatim dan piatu, harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan, semua itu demi meraih apa yang dicita-citakannya. Dalam sambutannya koordinator pengawas SD Kabupaten Bandung, Entis Sutisna menyampaikan, bahwa santunan diberikan kepada anak yatim dan piatu, serta siswa berprestasi di lingkungan Satuan Pendidikan Kecamatan Cilenyi, semoga bantuan yang diberikan, bisa membantu meringankan beban para orang tua wali dalam mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Terima kasih Pak Sarkar. Dan inilah mungkin harta yang akan Pak Sarkar bawa, yang akan Pak Sarkar terima nanti di akhirat. Karena harta yang mutlak akan kembali ke kita ketika kita dipanggil oleh Allah SWT adalah harta yang diberikan, yang dibuat untuk dijalankan ibadah. Di antaranya ini, apalagi di antaranya mungkin ada anak-anak yang betul-betul sangat membutuhkan sekali. Insya Allah doanya akan makbul dan akan digabur oleh Allah. Sekali lagi doakan ya anak-anak ya. Tim Senam SD Cilenyi 3 tetap berprestasi, bukan hanya di bidang olahraga, tapi di bidang-bidang lainnya juga. Ketua Cabang PGRI Kecamatan Cilenyi, Aan Suryana, dalam sambutannya, sangat mengapresiasi penuh kegiatan ini. Semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Sebagai mitra kerja, kami berharap bantuan dan santunan untuk anak yatim dan piatu, serta siswa yang berprestasi bermanfaat bagi anak-anak penerima, Pungkas Aan Suryana. Kami atas nama mitra sejajar kami, ketiga E, sekakuan TGRG, mengaturkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa. Hari ini baru pertama kali, seperti ini gitu ya. Hari-hari saya berkedengaran. Ini inisiasi yang luar biasa. Dari Mampu Kebijakan Kecamatan Cilenyi. Terima kasih, Kak Satkan. Dan tim dari pengawas, ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, program-program prestasi ini mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Ternyata memberikan kebaikan juga pada kita semua. Dan Pak Gorwas, Pak Ibu Pengawas juga. Mungkin banyak prestasi-prestasi yang lain, Pak. Terakhir, saya baca tadi di WA, SDC Jati, Pak. Tampuk tangan untuk SDC Jati, Pak. Duara karantik kalau tidak salah, tinggal provinsi. Jawabat apresiasi, Pak. Tidak mudah, ternyata serah digali banyak, Pak. Baik yang formal maupun non-forma. Dan kebetulan Kak Satkan dan tim dari pengawas ini memberikan apresiasi ke salah satu kejualan. Mungkin nanti akan memberikan apresiasi kepada semua. Sementara itu, Dr. Cici Wartisah, selaku pengawas TK, dalam sambutannya berharap, bantuan santunan untuk anak-anak yatim dan piatu semoga berkah dan banyak manfaatnya, ungkapnya. Insya Allah, mudah-mudahan ini merupakan program yang akan terus kita tidak lanjuti. Ini yang pertama. Jadi bukan pertama dan terakhir. Akan tetapi, insya Allah, ini program pertama. Next, nanti kedua, ketiga, dan selanjutnya. Insya Allah, ini kegiatan yang bermanfaat. Dan tentu saja memberikan kebahagiaan. Terutama buat anak-anak yang berprestasi, ya. Juga anak-anak hebat yang memiliki cita-cita yang tinggi, insya Allah. Apalagi nanti untuk kedepannya, untuk anak-anak TK, PAUD juga akan dilibatkan. Termasuk mungkin nanti dari PNF-nya, ya. Insya Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa. Dan juga terima kasih atas inspirasi ini kepada Pak Sanker, juga rekan-rekan pengawas, pendidik, dan semua staff yang ada di kantor dinas kecamatan Cilengi ini. Semuanya timut yang solid. Nah, yang ada di dinas pendidikan kecamatan Cilengi ini, semua adalah teamwork yang solid. Semuanya bahu-membahu, kerjasama, insya Allah. Demikian dari kawasan langit aula PKG Jalan Terusan Ciburial, Desa Cilengi Kulon, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, koresponden info burinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton!